Terima kasih atas segala pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Perkenankan saya menjawab pertanyaan satu persatu. Mudah-mudahan bisa dijawab. Jadi, Saudara Heru ya, pertanyaan pertama terkait dengan pemilu dan pemilu kada. Dari pihak terkait dulu. Oh, maaf, dari pihak terkait ya. Saya lupa. Saudara pihak terkait ya, Prof. Jekaligis. Terkait dengan persoalan pemilu dan pemilu kada. Ya, memang sejak awal rahim amandemen konstitusi, rahim amandemen undang dasar 45 itu membedakan. Tidak masukkan prokoce. Pemilu kada, pemilu kepala daerah ke dalam sistem pemilu nasional dibedakan. Dikatakan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Demokratis bisa melalui DPRD secara langsung, kemudian dilakukan pemilihan secara langsung. Sejak awal sejarahnya beda. Jadi, oleh karena itu tidak bisa bedakan. Kemudian juga ada putusan MK, putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kutip ini putusan MK. Yaitu putusan 97, PU 11-2013. Ini sangat prinsipal sekali. Dan selalu saya tahu, menjadi perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Apakah pemilu kada itu masuk rejim pemilu? Dan bagaimana penanganan sengketa pemilu? Bahwa putusan ini mengatakan, itu inkonstitusional. Walaupun sudah dirubah oleh kemudian. Tetapi sejatinya, dalam rahim Mahkamah Konstitusi mengatakan, kita keluarkan ini, pemeriksaan sengketa pemilu, biarkan dibentuk oleh pendana khusus. Mari kita jadikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan undang-undang. Biar maruahkan negarawan itu lebih tinggi, lebih melekat. Itu jawaban saya yang secara-secara itu. Kemudian soal penetapan hasil ya. Misalnya ada putusan pemilu kada, ingin diterapkan dalam kasus pemilu presiden. Dan saya kira dari ajasnya saja, dari lahirnya rahim, ide pemilu kada itu berbeda dengan pemilu nasional. Dan implikasinya beda. Bayangkan kalau tiba-tiba sumbanya dirubah, di bulan secara total, mulai dari mana? Dan ada satu lagi yang menurut saya, ada satu keanehan, ketika ada permintaan untuk mencoret hanya Gibran Rakuwi sebagai cawapres, bagaimana mencari pengganti Gibran ini untuk mendami Pak Prabowo Subianto sebagai paslon calon presiden 02. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tidak mau dijawab, seolah-olah dibiarkan berisanya. Sekali lagi, penetapan Gibran berdasarkan putusan makam konstitusional. Kalau ada keberatan, ada keberatan makam konstitusi. Bukan terhadap produk KPU. Dan sekaligus saya jawab pertanyaan Reply ya. Bahwa memang ada persoalan-persoalan yang dalam pemilu kada. Saya berikan contoh ekstrim, Pak Reply. Pak Bambang ya. Terkait dengan pemilu kada Bengkulu Selatan 2008. Itu sangat ekstrim kondisinya. Seorang yang pernah dihukum penjara, karena terlibat cinta, pembunuhan cinta segitiga, dihukum tujuh tahun. Namanya beda. Nama di KTP, nama di kampung, nama di kampus beda. Nama aslinya adalah Dirban Mahmud. Tapi nama di KTP, nama di kampus, Rumi namanya, supaya lebih keren karena tinggal di kota. Tapi oleh mahkamah, digali kebenarannya itu. Karena situasi ekstrim sekali. Dicari data tidak ada. Di depan-depan keterangan ahli, bahwa betul-betul sinonima persamaan antara orang yang bernama Dirban Mahmud dan orang yang bernama Rumi. Itu kondisi ekstrim enggak? Tidak.